Berlokasi di ruang meeting gedung H lantai 1 Udinus, sejumlah perwakilan anggota organisasi mahasiswa serta wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan Udinus Kusni Ingsih beserta jajarannya menyaksikan ke-24 proposalnya yang akan ditinjau oleh reviewer Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa atau PPK Ormawa pada kamis pagi. PPK Ormawa merupakan suatu program yang dijalankan melalui serangkaian proses pembinaan Ormawa yang nantinya akan diimplementasikan dalam pengabdian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Total ada sebanyak 16 topik yang dikemas dalam 24 proposal PPK Ormawa, 21 diantaranya berasal dari Udinus Semarang dan 3 lainnya dari Udinus Kediri. Pada tahun ini sebanyak 16 Ormawa Udinus yang sebagian besar berada di tingkat fakultas, seperti Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kesehatan, UKM Bola Foli, dan sejumlah biru turut terlibat dalam proses pembuatan dan pengacuan proposal PPK Ormawa. Beberapa poin penting yang perlu dipersiapkan oleh Ormawa, diantaranya adanya rasa empati terhadap permasalahan di desa, dan komitmen yang harus ditekankan bagi mahasiswa untuk dapat turut memajukan desa. Kepala Biro Kemahasiswaan Udinus Rindra Yusianto menargetkan agar pada tahun ini setidaknya ada 10 proposal yang diterima dan didanai oleh Kemendikbud. Target kami adalah mengupload 16 topik, jadi semua topik yang ada kami upload semuanya, dan kalau tahun lalu kita lolos 5 yang didanai, untuk kali ini kita berdoa mudah-mudahan bisa setidaknya 10 proposal lah lolos didanai. Harapannya bagus ya, maksudnya harapannya suproposal itu sesuai dengan standar, sesuai dengan panduan, dan kalau bisa memang di atas panduan gitu loh. Jadi ada beberapa capaian yang mungkin tidak sesuai dengan panduan saja, tapi ada yang lebih dari itu, itu yang harapannya. Sehingga hasil perubahan kemajuan di masyarakat itu lebih kelihatan. Dan yang paling penting adalah bahwa program yang mereka inisiasi dengan membina desa itu akan berkelanjutan harapannya. Mintarti menambahkan, jika dalam bedah proposal PPK Ormawa ini dilakukan untuk dapat memberikan nilai plus pada setiap sub-proposal untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Melsa Fiori melaporkan.